Rasanya itu begini, saya sekolah yang pinter, saya tidak SMA, saya tidak masuk ke kota Jogja. Saya pinter, saya tidak melakukan dokteran. Tapi yang diharapkan bukan jadi dokternya, enggak, Mas Gun. Saya tidak pinter, saya jadi kanjeng redem itu menggung. Saya falsafai papat. Setunggal sabar. Nomor dua, Nari Mohing Pantum. Nomor tiga, Anak Asor. Nomor empat, Prasojo. Nara sumber kita kali ini adalah dokter Sutri Harjo, dokter spesialis mata. Terima kasih dokter Sutri Harjo sudah berkenan hadir di sudah berkenan di hadir di podcast kita kali ini. Kita mulai aja. Terima kasih. Dokter Sutri Harjo bisa cerita tentang Latar Belgang Keluarga. Iya. Ya terima kasih, Mas Gun. Saya ini, gini Mas Gun, saya ini dokter Jowo Ndeso yang kebetulan jadi dokter. Ya. Kalau Mas Gun, dokter kota. Ya. Sehingga saya itu menempatkan diri saya itu sebagai orang Ndeso. Pada waktu kecil, saya itu dibesarkan di kota kecamatan Pakkem, Sleman. Mungkin Mas Gun, dah besok dulu ya. Karena dekat Jogja. Ya. Ayah saya itu seorang PNS di Kabupaten Kulonprogo. ya. Ya. Kebetulan beliau itu di bagian keuangan. Kalau sekarang mungkin ya, ya kasih apa-apa gitu. Tapi karena waktu itu itu semua PNS daerah DIY itu diberikan gelar. Sehingga Bapak saya itu diparini gelar anu ya. Menopo abdi dalem keperajan. Gelaripun Raden Budono. Nama saya Harjo Prasunoto. Nah, didikannya itu betul-betul Jawa asli, Mas Gun. Pesannya itu begini, leh, gue sekolah asing pinter sok nek-neng SMA putu masuk nek kota Jogja. Nek kue pinter sok iso melibuk kedokteran. Tapi yang diharapkan bukan kok jadi dokternya. Enggak, Mas Gun. Oh iya. Sok no ke pinter gue jadi kanjeng Raden tuh menggung. Oh iya. Ini alhamdulillah, Mas Gun. Sekarang pangkat saya tuh kanjeng Raden Arya Tumunggung. Oh. Ini bener-bener tuh jadi, Mas Gun. Bukan umok loh. Ya, ya, ya. Ya, bukan umok. Tapi itulah barangkali ya. Bapak saya ini apa ya. Mungkin ya anu ya. Nunggungnya juga. Ngeragatinya juga. Kemudian ibu saya tuh buta huruf. Asli, Mas Gun. Ya, ya. Buta huruf. Zaman 1964 itu ya. 1965 kan gestok ya. Ya, ya. 1964 tuh kan kenceng-kencengnya pemberantasan buta huruf dulu Bung Karnon ya. Ya, ya. Ibu saya itu termasuk yang diikutkan menikoh kursus buta huruf di balai desa misalnya gitu. Ya, saya lihat memang menurut apa ya. Ibu saya itu sepuh-sepuh ya. Di ada tentornya di apa ini balai desa. Kalau pulang tuh sebetulnya saya lihat ya belum bisa, Mas Gun. Suatu pernah ini suatu-suatu pernah ini guyon ya. Ya, ya, ya. Ibu saya itu saya tunjukkan anugambar Raten Harjuno. Oh. Janoko ya. Ya, ya. Nah, terus di bawah itu saya tipek. Ya, saya busa saya tulisi Harjuno. Ya, ya. Nah, ibu saya saya tes. Bu, ini wacanannya apa, Bu? Itu beliau dengan pd membawa oh, ini wacanannya Janoko. Ya, ya. Maaf, Mas Gun, ini saya ini hanya ngobrol. Di antara yang di podcast Mas Gun ini kan semuanya top-top ya. Ya, enggak. Yang enggak top cuma saya ini. Alamak. Ompong dan peyot. Ya, itu saya lakukan ya, Mas Gun, ya. Ya, ya. Kemudian didikannya ayah saya itu memang banyak falsafah jauhnya. Ya, walaupun orang Islam, ya. Ya, ya. Itu yang ditanamkan kepada saya dan kakak-kakak saya dan adik saya waktu kecil itu wong urib kui falsafai papat setunggal sabar. Nomor dua Nari Mohing Pantum nomor tiga Andap Asor nomor empat Prasojo nomor so sebetulnya kalau saya lihat itu sebetulnya kan ajaran Islam, ya. Ya, ya. Sabar itu kan di dalam Al-Quran ya asobru itu atau as sober atau sabar. Berusaha dengan tekun tidak mengeluh itu sabar. Kemudian Nari Mohing Pantum itu kona'ah. Ya, ya. Nari Mohing Pantum itu kalau sudah kita berusaha kok gosya Allah maringinya itu ya sudah itu. Bukan di atas itu jatah kita. Ya, ya. Setinggi-tingginya saya ya enggak kayak seperti Pak A lah ya tapi kan setidak-setidaknya kalau kita tenter sudah sudah itu sudah baik lah karena kita Nari Mohing Pantum. Kemudian yang ketiga Andap Asor orang itu harus meng apa ya terhadap orang lain harus rendah hati. Jangan merasa tinggi jangan merasa pintar jangan merasa bagus jangan merasa sugih ya tapi jangan rendah diri menai rendah diri itu kan apa ya takut ya ya kalau rendah hati itu sebenarnya kan punya ilmu enggak dikelihatankan punya harta enggak dikelihatankan kecuali untuk sedekah dan sebagainya. Yang terakhir yang nomor empat itu adalah Prasojo. Prasojo itu kalau saya lihat di dalam bahasa Arabnya itu basit-basit itu sederhana kalau kita punya uang satu juta maaf yang saya itu tidak semuanya dihabiskan untuk belanja dipontrol-pontrol ya sepertiga seperempat barangkali untuk meragati putranya seperempat barangkali untuk kesehatan seperempat barangkali untuk apa ini kehidupan seperempat barangkali untuk kalau di dalam proyek ya hal-hal tak terduga itu kalau tidak ada hal-hal tak terduga barangkali bisa untuk ngelencer kira-kira gitu ya Mas Gun ya sekarang mulai dengan berandai-andai ini bila dokter Sutri Hajo bisa memutar waktu dan ketemu dengan Sutri Hajo yang muda yang baru lulus SMA kira-kira nasihat apa yang mau diberikan ini bukan sok winter lagi ini kan untuk Sutri Hajo muda ini kadang-kadang itu sebagai orang tua itu kita sekarang itu kalau ngelmu umum itu kalah dengan anak-anak tapi toh di dalam pergolahan dengan masyarakat itu orang-orang tua itu tetap berguna untuk nasihatnya untuk anak-anak nomor satu teruslah bekerja dan belajar jangan menyerah never give up karena apapun cita-citanya di fakultas apapun persayangannya ketat yang kedua tetaplah berbakti kepada orang tua kemudian tetap berbakti kepada guru atau orang-orang yang membimbing kita karena restu orang tua itu yaitu rita Allah itu rita orang tua jadi rita orang tua rita Allah kalau kita berbakti kepada orang tua insya Allah gusi Allah mengabulkan hanya mengabulannya kadang-kadang jangan apa ini jangan patah semangat gak diterima sekarang kadang-kadang tahun depan diterima kadang-kadang ada gitunya atau mungkin tidak diterima di sini diterima di fakultas lain menurut kami menurut saya ikuti aja lah cintai apa yang diberikan Allah kepada kamu barangkali itulah takdirnya kalau kita cintai insya Allah kita akan bahagia di situ gitu mas gun saya dulu cintai mau ke dev yang moto nyatanya ya sekarang ini gambar moto ini mas gun oh iya iya kelihatan ya mas gun ini guyon adanya kan saya ya dicintai lah ini saya salah satu ya saat tadi anak saya saya ngomongi papa gak ngomong ini harta umum yang harus sahabatku dokter gunawan si hati MPH kemudian ada lagi mas gun anak yang pandai itu tetaplah apa ini ya tetaplah hormat tetaplah tawaduk tetaplah rendah hati bosoni pun apa ini jawi pintro tanpo ngelmu sugiyo tanpo bondo menango tanpo ngasorake nguluru ko tanpo bolo ya ngaceng muntumali eh dikdoyo tanpo aji jadi kita pandai tapi jangan memperlihatkan kepandainya umuk gitu ya pinter suge umukkan kesugianya ternyata sugenya pengtuwane ya maaf lah ya mas gun ya yang kemudian sugiyo tanpo bondo yang terakhir yang tidak boleh itu jangan sampai utang tanpo membayar ya karena itu wajib anggilnya ya kalau sekarang kan itu banyak tip kolektor itu alhamdulillah saya tidak pernah didatangi ya ini ini sekarang selain kedua orang tua siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan dokter sutri hadzun yang nomor satu sebenarnya kakak saya yang saya ceritakan tadi jadi kakak saya itu karena apa ini umurnya agak selisih banyak dengan saya itu sehingga pada waktu saya sudah mahasiswa itu banyak membimbing dan juga banyak menelpon secara ekonomi itu banyak membantu karena ibu saya pensiunan ayah saya sudah sedoh ya namanya di desa itu ya sawah ada sedikit tapi tidak cukup mas Gun sehingga saya pernah ingat betul pada waktu saya lulus penyakit mata itu untuk skripsi itu mas Gun itu mungkin bisa untuk contoh kepada anak-anak kita kami sampai jual motor motornya itu motornya kakak saya jadi saya itu setengah belutang putih sehingga sekarang kalau ada ponakan saya yang apa ini ya memerlukan untuk apa kita bantu dengan ikhlas saya itu saking baiknya kepada kakak saya yang membantu-bantu ini pada waktu itu saya pernah ini ya mas Gun bekerja di offshore jering itulah kita populernya kan offshore ya dari Natuna turun dari apa ini lapangan Krishna dari lapangan Najuna kalau dari lapangan apa ini di balik papan itu kan turunnya ke Surabaya jadi kakak saya itu di Bandung jadi setiap kali turun dari wilayah barat saya turun Jakarta itu pasti mampir ke Bandung ya saya hanya sungkem ya mbak akan oler sedikit ya karena waktu itu kalau anak apa ini ya anak bujang itu offshore kan duitnya agak banyak ya ya ponakannya ditinggali ya ini tapi mungkin itulah salah satu supaya hati saya itu tenang artinya walaupun tidak balas budi dalam apa-apa saya membuat hati kakak saya itu tenang ya sekarang beliau sudah situ salah satunya saya selalu baca apatihah sesudah sholat dokter sutri harjo kalau bisa ini berandai-andai kalau bisa ngobrol dengan tiga orang tokoh ya kira-kira yang sudah meninggal atau yang masih hidup kira-kira siapa yang dokter sutri harjo pilih ya mas gun mohon maaf saya mau matur mas gun mungkin ini agak peka ya 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 silahkan yang nomor satu ya pasti kepada rasulullah sallallahu salam rasulullah muhammad sallallahu salam karena tanpa beliau saya tidak akan menjadi islam yang sudah membuka kolbu saya dari jahiliah kalau tidak dibimbing masuk ke dalam al-islam mulia raya tapi untuk teman-teman yang non muslim monggo ya saya karena saya muslim itulah ya kemudian nomor dua begini mas gun ini yang saya atur ke mas gun tadi agak peka yang ingin saya temui itu adalah guru mursid saya guru torekat saya torekat saya beliau ini sudah berlindung sudah sedo sekarang dulu beliau tinggal di medan sekarang peranginannya kami menyebutnya peranginan makamnya itu ada di depok jakarta nah nanti tanggal 20 juni ini insyaallah saya suan ke sana ya namanya ziarah kubur mas gun ya 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 jadi guru kita torekat ini adalah yang membantu kita yang memimbing kita kolbu kita di dalam belmunajat kepada Allah swan di dalam islam ini ilmu umum ada syarikat syarikat tarikat hakikat makrifat orang yang ketemu gusi olam kan yang makrifat nah orang makrifat tanpa syarikat tidak mungkin tapi orang yang syarikat bisa makrifat mungkin saja misalnya ada salah satu presiden kita yang bukan sarjana kok ya bisa tapi kan satu di antara sekian juta kebanyakan itu ya presiden ya sarjana-sarjana seperti kita sekolahnya kan ya dari TK SD SMP SMA universitas kebetulan saya dulu belum ada TK mas gun ya mas gun sudah ya sudah 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 ya saya belum ada TK mas gun karena saya di desa ya 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 nah guru kita ini kan guru tarikat yang membimbing kita kolbu kita di dalam bermunajat pada Allah swan sehingga mendekati untuk ke arah makrifat itu tapi orang yang tanpa syariat tidak mungkin makrifat orang yang syariat tidak melalui tarikat mungkin makrifat juga jadi kita tidak boleh menopon tidak boleh apa ini harus ini harus ini enggak semuanya kita betul ya ya kira-kira begitu laceng guru kami ini ini mursid ke-35 di bawahnya Rasulullah ya tetapi ilmu beliau ini diturunkan diijazahkan bukan seperti kita diijazahkan lulus dokter mas gun mendapat apa ini ijazah dokter lulus MPS mendapatkan ijazah MPS tapi diijazahkan itu adalah kolbu yang saya sebagai murid itu tidak tahu bukannya taklit bukannya manut boleh bertanya tapi ada batas-batasnya pertanyaan itu dimana nah itulah yang 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 apa ini yang saya ikuti dan saya kini kelihatannya hati saya dengan itu itu menjadi tenang jadi orang itu menurut senior-senior kita kalau kita beragama itu tenang hidup kita ya bahasanya baik itu Sakinah mawadah rahmah ya mawadah dengan istri ya baik dengan anak ya orang ya orang ya dengan tanggonya dundang PRT yang mangkat ya ada duit ya dikurunan ya sing ikhlas ya mas zakatnya dikeluarkan kalau kagungan duit naik kaji itu kan kalau kita bisa melakuin tenang menikah kira-kira begitu yang ketiga menikah untuk untuk babakan otak yang saya kekumi itu terserang bungkarno barangkali teman-teman di podcast terdahulu kalau saya sering mengikuti podcast podcast mas gun itu banyak mengiklalkan beliau saya juga beliau karena beliau itu berani dan berjabras bahwa kata beliau itu si marhen itu berani kawin hanya ber bekal periuk dan tikar dan belanga nah saya dulu udah jadi dokter lima tahun belum berani kawin itu jadi saya itu udah di puspas lima tahun baru berani ngelamat ya tapi enggak apa mas gun ya itu ya karena saya termasuk saya kagumi itu ya hebat lah pergerakannya itu kalau kita baca di bawah benda resul revolusi itu tapi saya sendiri ya lihat judulnya dok mencari bukunya juga tidak pernah tapi kalau dari baca di bahasanya wayang itu carangan carangannya ya saya ikutilah kebaikannya beliau itu ya mohon maaf tapi ini ya benda wadubah saja ya nah ini sekarang kalau kita bisa meniru apa dokter Profesor Habibi B.J. Habibi beliau kan membuat film itu tentang hidup beliau dengan Bu Aynun kisah cintanya kalau dokter Sutri Hajo kalau buat film kira-kira tentang apa itu temanya pertanyaan ini saya susah jawabin ya begini saya bukan orang seni bukan orang sastra bukan orang belsof saya orang punya ilmu mata mungkin tapi begini kalau saya sebagai dokter mata ini mungkin saya anukin data sedikit untuk mata iya silakan saya sebentar saya sebagai dokter mata itu kalau problem kita di negara kita sekarang ini kan angka kebutuhan masih tinggi mas gun menurut survei dari kemenkes ya mungkin dulu mengen bagian bagian mas gun ya tentang survei assessment avoidable blindness ya itu angka kebutuhan itu ternyata sekarang ini masih 3% 3% 81% dari ini adalah katarak 81% jadi kira-kira 22,4% itu katarak yang disurvey ini batasan visusnya atau penglihatannya adalah kira-kira 3 per 60 atau penglihatan jari 3 meter dari jarak pasien yang diperiksa padahal orang normal itu melihat jari dari 60 meter jadi kira-kira kalau visus 3 per 60 itu kira-kira penglihatannya hanya 1 per 20 orang normal selain ini dilakukan buta sosial social blindness kemudian selain itu ada industrial blindness itu buta industri buta industri penderita atau pasien dengan koreksi maksimal misalnya sudah berkacamata minus 8 atau sampai minus 10 visus hanya 6 per 30 snellen itu nomor 2 3 dari depan itu berarti dia sudah tidak cakep untuk mengerjakan industri artinya nanti kalau penglihatan yang karena terbatas bekerja di mesin berbahaya ini di industri hanya boleh dikerjakan di daerah-daerah yang tidak berbahaya dekat dengan mesin atau dengan listrik yang itu itu namanya industrial blindness atau school blindness yang kedua ini tadi yang social blindness itu buta sosial itu 3 per 60 atau 2 meter jarak jari yang ketiga adalah ophthalmological blindness sebetulnya ophthalmological blindness itu yang sering dikatakan oleh awam buta ya ophthalmological blindness ini sudah tidak kelihatan apa-apa di senter gelap terang tidak kelihatan bayang-bayang tangan tidak kelihatan jari tidak kelihatan ini sebetulnya ophthalmological blindness nah survey ini yang saya sebut tadi itu batasannya social blindness ya sebetulnya pasien atau person yang visusnya hanya 2 meter jari ini sudah memerlukan bantuan orang lain bantuan orang lain itu artinya kalau beliau jalan ke apa ini jalan umum harus dibantu orang terdekat putranya ponakanya suaminya istrinya tetangganya kalau kebetulan dia jalan sendiri apa ini kesenggauh sepeda motor atau sepeda pancel misalnya ini sebetulnya yang sering disalahkan kan sepedanya ya teman-teman ya kalau kesenggauh sepeda motor yang disalahkan sepeda motornya betul betul beliau yang salah ini orang yang ini sudah dianggap sebagai buta tadi katarat juga kalau sudah terutama itu di bawah 2 meter apalagi kalau sekarang pelayanan katarat yang modern dengan vakuo emulsifikasi dengan lensa tanam yang canggih itu 6 ofis di penuh channel yang 1-2 itu masih kelihatan sudah bisa dianu sudah bisa operasi dan hasilnya baik kemudian untuk buta yang buta yang 0 tadi Mas Gun ada standar internasional yang memakai tongkat putih itu ya 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 nah tongkat putih ini harus di harus dihormati oleh menapa ya pemakai jalan ya artinya kalau beliau ini walaupun dia ke tengah jalan ya harus di harus berhenti pemakai jalan yang bermotor atau tidak bermotor kalau perlu ya dipimpin di apa dipinggirkan gitu ya kemudian Mas Gun untuk apa ini tadi saya ingin menyampaikan saya pernah menolong orang buta orang buta di RS Udanganjo ya bapak ini visus itu tinggal 1 atau 2 meter ya datang dari luar kota Nganjo kira-kira jarak 2 km ke rumah sakit itu itu tiap hari berjalan Mas Gun ini sebelum saya pensiun ya kira-kira 7 tahun yang lalu karena beliau itu tidak mempunyai kerja tetap dan istrinya itu juga apa ini lumpuh sehingga kelihatannya beliau kalau kontrol rumah sakit itu sebenarnya ada 2 maksud ya yang satu minta obat yang kedua minta sangu suatu saat saya ini diolahkan gosik Allah bapak ini pulang kebetulan itu pasien terakhir siang udah jam 12.30 gitu karena sudah apa ini habis pasien walaupun belum kantor pulang saya izin pulang sebentar nganter bapak itu ya kemudian di depan rumah sakit itu banyak perawat dok 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 anu apa ini rajin apa ini baikkan nganter pasien mbak pasien mbak ini buta mbak akan saya nganter betul sampai ke rumahnya di lalaipun mas gun saya ada rasa sombong untuk apa ini untuk mengatakan kepada teman perawat di lalanya sampai di dekat rumahnya itu kan di nganjuk itu kan nganjuk namanya kota angin mas gun anginnya itu kalau musim kemarau itu dari selatan ya bulan julie agustus ini september itu dari selatan nah bapak itu karena di kiri saya keluarkan dulu ya kemudian saya keluar dari ruang supir ya 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 di lalah remote saya itu ketinggalan di dalam oh ya kemudian kena angin nutup ya 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 gak bisa dibuka ya ini menandakan bahwa mobil saya itu mobil kuno mas gun saya ingat betul mobil saya waktu itu Hyundai Kets ya kalau mobil sekarang kalau remote-nya kita taruh di dalam kan gak mau kunci ya 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 itu terkunci Masa Allah Masa Allah Masa Allah Ya akhirnya saya minta tolong apa ini gak bawa HP lagi waktu itu ya minta tolong orang untuk datang ke rumah saya mengambil kunci serb baru bisa baru bisa di baru bisa dibuka ya dan itu mungkin peringatan bagi saya orang itu tidak boleh sombong ya walaupun pertolongannya itu hanya ya kecil sekali ya Mas Gun ya ya tetap ingatlah sama Khusus Allah gitu ya dikenang sebagai orang sakti orang baik aja lah baik artinya saya baik dengan anak baik dengan istri baik dengan keponakan kalau ada bantu ya bisa bantu apapun, dengan Pak RT saya dipanggil ya datang kalau bendera RT rusak saya juga ikut peduli lalu lampu masuk ke gang rusak saya juga saya kadang-kadang malah minta di beritahu, ya siapa tahu saya bisa bantu sedikit-dikit lah kemudian, apa ini kalau saya di depan rumah nyapu itu ya saya walaupun sedikit saya sangung sangung sedikit, nanti kalau ada orang cari rosak-rosak itu ya saya sangungin lah di jalan ada bapak tua kok apa ini jualan, dorong kereta bakso ya anulah dengan ikhlasan tidak usah dilihat nominalnya ya mudah-mudahan ya gosok memersani kita bukan dari nominan tapi dari ikhlasan kita itu aja apa pertanyaan yang terlewat belum saya tanyakan apa yang ingin ditanyakan sebenarnya silakan nomor satu mas gun sebetulnya saya ingin ceritanya silakan silakan nama saya itu kan sutri harjo ya su itu linwe ya tri itu karena saya nomor tiga harjo itu selamat oh ya mudah-mudahan penjangkannya orang tua itu saya ini mudah-mudahan menjadi anak yang anak nomor telus yang ya rojok linwe punjolengah papa punjolengah papa itu mberenjol dikitil mas gun tapi ada ngelewonya tinggi jadi upati ada ngelewonya duur jadi gubernur ada ngelewonya tinggi jadi bapak presiden Jokowi ini kita dikit-dikit aja lah yang penting kita apa ini dan kalau saya melihat diri saya sendiri ini sekarang ya insya Allah mudah-mudahan ini ya sudah cukup lah gak usah tinggi-tinggi tapi kita bersyukur dengan keadaan kita kalau di dalam apa ini Al-Quran itu ada surat Ibrahim ayat 7 itu bunyinya mohon maaf kalau saya lafaznya agak salah ya la insya kartum la ajitanakum wa la in kafartum inna azabila sadid artinya pun yang siapa bersyukur kepada ku Allah ku tambahin nikmat yang siapa ku fur ingat bahwa azabku ini pedih lah mudahan kita mas gun saya ini termasuk seorang bersyukur lah cara bersyukur juga bermacam-macam yang saya aturkan tadi ya berbaiklah kepada sesama dengan sebatas kita masing-masing ada yang banyak ada yang sedikit katanya kalau banyak itu tidak ikhlas itu tidak diterima sedikit ikhlas diterima tapi kalau menurut mas Gun kan harus banyak dan ikhlas ya ya betul betul ya ya betul kemudian pertanyaan apa mas Gun yang tadi belum yang belum ditanyakan saya begini mas Gun saya ini orang Jawa asli saya ingin ditanya bagaimana mengikapi keadaan sekarang ini silahkan kalau kita ini kalau koncoi kodong-kodong ya bontok-bontokan gitu ya dengan tonggo kadang-kadang raku kalau dengan nyonya itu biasa lah tapi ya lima menit wai habis itu ya wakukun lagi gitu ya ya silahkan nah gini mas Gun kalau di dalam anu ye serat kalau tidak itu kagungnya bujung ronggo warsiton ye itu menyebutkan bahasa sekarang ini udah zaman kalau di dalam bahasa Alkoraknya zaman akhir ya di dalam kalau tidak itu dikatakan amenangi zaman edan ewayo yang pangudi kangtan edan datang ketuman mboyo kagungan milik ning sak bejo bejanin sing edang isi bejo yang kang iling sak bejo bejanin sing lali isi bejo yang kang iling ngelalong mas Foto jadi kita walaupun apa ini keadaknya begini harus tetap ingatlah yang nomor satu diingat itu kalau saya sebagai musim ye busi Allah Alkoran hadis karena tondo-tondonya zaman edan meniko menurut serat kalau tidak tadi sudah muncul di dalam Alkoran ada yajud mas jajud ada gajal kalau bahasanya jawa bapak saya dulu begini mas Gun siji singkos muncul alas ilang mite itu samnya dari Tegori nomor kali kali ilang kedungi asat karena sumbernya habis nomor tiga pasar ilang kumandangi kebetulan rumah saya di desa itu kan sebelah pasar mas Gun dulu kalau saya pulang dari SMP itu mungkin jarak 500 meter itu esok-esok itu le tawar-menawar itu udah kedengaran ya sekarang ini kan pasar anteng ya karena kalau kita beli di Indomar di Apalmar di apa gitu Marfat yang lain-lain itu kan sudah dargon yang rasa nawar dan jubui ini yang dikatakan pasar ilang kumandangi yang nomor sekawan Wong Wadon ilang wadini mestinya pun Wong Wadon mengkutri itu ya anak kita ya istri kita itu kan berikutnya berikutnya menutupi awrot nah cak menikau kan dateng mal ya ada orang yang terbuka tidak malu itu artinya kan Wong Wadon sudah ilang wadini nomor gangsal ini juga sudah Mas Gun Wong Lanang ilang kaprawirane seharusnya orang laki-laki yang baik itu ya kerja keras matul satu hari seratus ribu ya atau untuk apa ini diberikan kepada putrinya putrinya garwonya barokah atau halal nah sekarang ini kan banyak yang apus-apus kerja sedikit ya atau ngapusinya banyak sehingga sebetulnya harta yang didapatnya itu kan kurang halal nomor enam ratu ilang kawi caksana nih ratu itu ya kalau sekarang ya ratu kami Mas Gun karena di Porojo ya anu ya apa ini enggak begitu anu ya enggak begitu peka ya kalau kami ini kan di dalam keraton suroh karta dinikrat ya saya di Pak Guwanan Mas Gun ya Mas Gun kalau di Jogja ini kan ngerso dalem ngerso dalem susunan dalem yang sinwun kan yang sultan yang ngubono yang cuman yang sedoso yang keraton dalam di Yogyakarta dinikrat senopati ngalogo kali buat Allah sehidin pano togomo itu yang namanya ratu ya atau sultan di Solo Sunan tapi sekarang sultan banyak ya ratu ilang kawicaksana itu bukan kok ratu beliau ngerso dalam sultan nungguno 10 tapi poin-poin kita misalnya Pak RT kita itu kan ratu kita Pak RW kita Pak Lurah kita Pak Bupati kita Pak Gubernur kita yang ilang kawicaksana itu sebetulnya ratu itu kan harus adil kepada rakyatnya kepada kami kepada Mas Gun kan kami kan rakyat kan ya kalau sampai tidak adil itu berarti kan hilang kawic kebijaksanaannya padahal kan sudah digariskan itu pemimpin itu harus bijaksana nah ini banyak yang tidak bijaksana sekarang ini mungkin sudah tandanya itu tadi yang terakhir Mas Gun itu kakean jaran kurang gedogan jaran ini kok kuda ya Mas Gun gedogan ini mana Mas Gun tempat kuda itu kan gedogan itu kandang jaran jaran meniko kalau satu gedogan itu isinya jarannya dua itu mesti tarung walaupun laki-laki dan perempuan jadi satu gedogan itu isinya hanya satu jaran sekarang banyak enggak yang kagum dengan jaran enggak ada ya ada sedikit lah yang banyak itu punya mobil ya kakek yang jaran kurang gedogan itu garasi nemung siji mobilnya loro garasi nemung loro mobilnya enam banyak atau itu satu contoh saya pernah mengalami sendiri saya berjalan di salah satu komplek perumahan bapak ini kagungan mobil yang sebelah utara jalan sisi selatan kagungan mobil juga yang selatan ini kagungannya mobil dua jadi yang satu di garasi di garasi ini dua ini dua ya yang di sebelah utara ini parkir di pinggir jalan yang selatan pinggir jalan saya kebetulan pakai mobil mau lewat enggak bisa lajeng saya ketuk-ketuk karena jam siang itu mungkin ya jam waktu itu pulang kantor mungkin tiga empat sore lah itu marah beliau itu nah saya tadi kan udah parkir duluan ya ya salahnya itu yang sebetulnya itu kalau perso falsafah ini tadi ya kalau gedokannya si jiki ya jarannya yang nomor lorok ya leparkir yang rodo atau sehingga bisa dilewati gitu ya maaf loh ini ya ya apa ya Pak Jawa ini so-so guyon tapi kalau kita pikir memang bener itu jangan marah ya kalau kami ini jalan di situ jalan umum oke ini karena waktunya juga ini ya mas Sudriharza juga banyak acara oh enggak enggak banyak acara pengacara jadi saya kira kita airi sekian aja dulu terima kasih sekali Mas Sudriharza sudah meluangkan waktunya ya semoga bermanfaat nanti kita apa kita edit dan kita coba publikasikan ya terutama untuk yang muda-muda ya kalau untuk yang tua mungkin enggak ya salam urman untuk Mas Dun ya salam untuk keluarga juga ya salam sejahtera sehat selalu dalam stop recordingnya ya